kalau misalkan habis dari bengkel atau apa ya oh tidak semua bengkel itu SOP emas jadi tidak semua bengkel SOP mohon maaf ya jadi bukan menjelekan bengkel tahiasa saya tahu enggak menyebut nama bengkel bengkelnya apa tapi tidak semua bengkel itu memperhatikan SOP jadi kalau masang agi kadang-kadang singwis sing penting terpasang sing penting bisa jalan sing penting nyata terjalan dan konsumennya ngerti nih pokoknya waras mobile nah sebaiknya kita pemilik mobil itu ngecek jadi pemasangan agi ini benar-benar kenceng apa belum pengikatnya itu sudah belum sudah betul apa belum full positifnya itu sudah betul apa belum sudah aman apa belum itu kita cek semua ya kita cek jangan sampai nanti ketika kita pakai apalagi untuk jarak jauh Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya di channel Mami Yes semoga kita semuanya senantiasa sehat walafiat mendapat perlindungan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Toyota ini pasti temen-temen semuanya pahamkan ini mesin mobil apa ya ini pasti mesin mobil Toyota nah ada logo Toyotanya Kijang Innova Mas yang harus meruuh oh filter udara gede nya sama ini ya wah ini model-model mesin seperti ini ini mesti Kijang Innova nah saya pengen ngasih tahu Mas ini pengalaman ini sepilih tapi saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran kita semuanya pasti yang namanya orang itu punya mobil ya dirawat ya sayang sama mobilnya pasti itu nah salah salah satunya ya merawat mesin bukan hanya merawat kondisi mesinnya tapi merawat posisi eh mana yang bisa membahayakan mesin mana yang tidak ketika dipakai ketika jalan mobil itu juga harus dipahami ini ada sesuatu yang mungkin sangat bermanfaat saya kira bukan mungkin lagi tapi memang ini bermanfaat sangat masalah aki Mas jadi kalau kita habis ganti aki-aki itu kan kadang kalau ganti itu ukuran ukuran bodi aki itu kan kadang ada yang lebih kecil ada yang lebih gede kalau bisa toh ganti aki ya yang ukurannya standar dengan tata letak aki itu ya standar tapi ada yang mengganti aki itu nanti dapatnya akinya ukurannya lebih kecil walaupun nanti pulakinya itu terminalnya itu ya besarnya sama bisa dipasang tapi kadang akhirnya akan lebih kecil sehingga pengikatnya ini ini bisa geser-geser apalagi kalau mobil sedang digunakan untuk jalan nah Hai satu hal yang pernah terjadi pengalaman ini di eh teman masanya itu hampir saja terjadi mobilnya itu kebakar pada saat dipakai ya hampir saja itu terjadi kebakar nah gara-garanya apa gara-gara ternyata habis ganti aki-akinya enggak sama besar ini pengikat ini geser-geser Mas kemudian nyentuh ke puluh positif ini kan negatif ini hanya untuk ke puluh positif meletik maski konslet ya jepret 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 akhirnya mobil menepi dilihat ini wes ah nempel ke sini ini kan bahaya banget ya akhirnya ini loh caranya biar aman tuh dikasih ini luas dikasih penutup begini pelindung begini jadi bagian atasnya itu sudah tertutup begini nyaman ya dengan atas ini enggak nyentuh dengan sini juga nanti enggak nyentuh jadi aman ini bisa mengatasi terjadinya konslet kalau konslet terjadi yo bisa terjadi kebakar mobilnya itu jadi kok satu hal yang kadang-kadang sepele tapi kita tidak perhatikan itu pada bagian aki ini ya jadi pada bagian at aki ini yang kutub positifnya harus harus benar-benar kita perhatikan bagaimana agar kutub positif ini aman tidak terjadi hubungan singkat hubungan singkat itu adalah maksudnya hubungan singkat hubungan singkat arus Mas jangan sampai pada saat ngikat ngikat aki itu sembrono ya yang kenceng lah atau yang rapi lah ya diperhatikan yang rapi lah kalau misalkan habis dari bengkel atau apa ya Oh tidak semua bengkel itu SOP emas jadi tidak semua bengkel SOP mohon maaf ya jadi bukan menjelekan bengkel saya tahu enggak menyebut nama bengkel bengkelnya apa tapi tidak tidak semua bengkel itu memperhatikan SOP jadi kalau masang aki kadang-kadang singwis sing penting terpasang sing penting bisa jalan sing penting nyata terjalan dan konsumennya ngerti ini sepokoknya waras mobilnya nah sebaiknya kita pemilik mobil itu ngecek jadi pemasangan aki ini benar-benar kenceng apa belum pengikatnya itu sudah belum sudah betul apa belum full positifnya itu sudah betul apa belum sudah aman apa belum itu kita cek semua ya kita cek jangan sampai nanti ketika kita pakai apalagi untuk jarak jauh Mas jadi kalau kita pakai jarak jauh ternyata ya Oh setelah kita dari bengkel untuk persiapan perjalanan taunya kita itu sudah sip persiapannya ternyata ini tadi yang sepele pemasangan agenya ya mungkin tidak kenceng atau apa nanti diperjalanan bermasalah lah untuk menghindari hal-hal seperti itu sebaiknya kita pemilik mobil itu selalu waspada selalu mengontrol ulang selalu kita lihat jadi agar ya dalam perjalanan itu kita aman nyaman tenang sampai di tujuan dengan selamat kembali lagi dengan selamat mestinya kan begitu Mas di itu satu hal ini saja dulu yang saya sangat-sangat sarankan kepada teman-teman pemilik mobil pemilik kendaraan ayo kita cek ini bagian kutub positif baterai atau aki itu sudah aman apa belum terhadap terjadinya kemungkinan terjadinya hubungan singkat arus positif negatif G jadi begitu Mari kita cek mobil kita semoga apa yang yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke begitu saja teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat dan salam sukses untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati